Intro Kembali lagi di kabar Jember Sebanyak 381 prajurit TNI Yoni Frider 509 Jember yang baru pulang tugas di wilayah perbatasan Papua New Guinea akhirnya tiba di Stadion Jember Sport Garden atau JSG untuk menjalani karantina selama 14 hari sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah COVID-19 Perasaan bahagia menyelimuti keluarga ketika rombongan bus yang membawa para prajurit memasuki pintu gerbang JSG pada selasa petang Kedatangan rombongan bus yang membawa 381 prajurit TNI Yoni Frider 509 langsung disambut rasa bahagia oleh keluarga yang menunggu di pintu gerbang Stadion Jember Sport Garden di Kecamatan Anjung, Kabupaten Jember selasa petang Para prajurit TNI Yoni Frider 509 yang baru pulang dari tugas di wilayah perbatasan Papua New Guinea ini tidak bisa langsung pulang ke batalion maupun ke rumah masing-masing karena harus menjalani karantina selama 14 hari di Stadion JSG Diketahui ratusan prajurit TNI Yoni Frider 509 Jember diberangkatkan bertugas di wilayah perbatasan Papua New Guinea sejak bulan Juli tahun lalu meski tidak bisa menyambut secara langsung pihak keluarga prajurit mengakui kelas demi kebaikan bersama Selama menjalani karantina seluruh prajurit Yoni Frider 509 Jember wajib menjalani serangkaian pemeriksaan dari tim kesehatan Satgas COVID-19 Jember Selain dilakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan dan penyemprotan disinfektan ketika tiba di Stadion JSG seluruh prajurit TNI Yoni Frider 509 ini juga wajib menjalani rapi tes guna mencegah penyebaran COVID-19 dan pada malam ini kita akan masukkan di GSG dengan standar dari gugus tugas sehingga tidak ada keluarga yang masuk ke dalam semuanya murni dari petugas yang telah ditunjuk oleh gugus Selama masa karantina ratusan prajurit TNI Yoni Frider 509 juga akan mendapat pengawasan dan pelayanan kesehatan dari petugas kesehatan yang telah disiapkan tim Satgas COVID-19 Pengkap Jember Dari Jember Spot Garden, tim Liputan menghabarkan untuk KGTV selamat menikmati